Pemirsa krisis air bersih akibat kemarau panjang melanda sejumlah wilayah di tanah air. Di Cirebon, Jawa Barat, warga mengantre menerima bantuan air bersih. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, warga terpaksa memikul air sejauh 3 km untuk mendapatkan air. Warga desa sampiran kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdesakan mengantre bantuan air bersih yang dikirimkan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Palang Merah Indonesia. Warga langsung menyerbu tanki, ratusan jerigen kosong pun berjejer menunggu diisi air. Warga mengaku sejak 6 bulan terakhir sulit mendapatkan air. Sumur-sumur resapan tak lagi mengeluarkan air hingga warga pun terpaksa pergi ke desa tetangga untuk mencuci dan mencari sumber air. Sudah 6 bulan, ini semangat aku dapat bantuan air bersih. Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat lebih dari 50 desa di 14 kecamatan mengalami kekeringan parah. Bantuan air bersih akan dilakukan 2 kali dalam seminggu untuk memenuhi kebutuhan warga. Kemarau panjang juga membuat warga di desa Candiwulan, Kuta Saripur, Balingga, Jawa Tengah sulit mendapatkan air bersih. Warga harus bergiliran mendapatkan air bersih meski debit air dari sumber mata air pun sangat minim. Selama 4 bulan terakhir, warga mengandalkan air melalui pipa yang terhubung dengan sumber air.